Pemuda Bani Tamim adalah suatu gelar yang senantiasa menggetarkan hati setiap penguasa yang calim sejak dari zaman pemerintahan Islam hingga hari ini. Dengan mudah dapat dipahami karena setiap kali nama itu disebut, setiap kali akan dirasakan oleh pihak penguasa bahwa kedudukan mereka akan tergugat dan kekuasaan mereka akan berganti. Rasulullah S.A.W. bersabda, Al-Mahdi akan datang setelah muncul panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis Riwayat Ibn Majah Pemuda Bani Tamim adalah seorang pemimpin yang dijanjikan untuk mempersiapkan tapak perjuangan bagi Imam Al-Mahdi. Beliaulah yang bertanggung jawab melahirkan para pejuang yang akan dilayakan bersama Imamul Ummah ini. Dikatakan tidak pernah kalah walaupun musuh menggoncang habis-habisan dari luar dan dalam. Perjuangannya memberi bekas kepada umat walaupun telah diuji. Hal ini karena perjuangan itu telah dijanjikan Allah S.W.T. Tugas utamanya adalah membantu menaikan Imam Al-Mahdi sebagai pemimpin pemerintahan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad sangat memuliakan nasabnya dan untuk memperlihatkan dirinya sebagai salah seorang pemimpin umat pada akhir zaman. Imam Atta Brani menyatakan, Bani Tamim terkenal dengan pendirian yang tetap, berjiwa besar, cita-cita yang jelas, amat memusuhi dajjal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi apa saja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat oleh berbagai halangan, ancaman dan penentangan dari pihak manapun yang mau memudaratkan perjuangan mereka. Telah Allah S.W.T. janjikan kepada Nabi Muhammad, seorang sahabat atau pembantu dari Bani Tamim yaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka perumpamaan Rasulullah S.W.T. yaitu Imam Al-Mahdi juga dijanjikan seorang pembantu dari Bani Tamim juga, yaitu pemuda Bani Tamim yang memegang panji-panji Al-Mahdi, atau dapat diartikan akan mempersiapkan perjuangan Imam Al-Mahdi. Pemuda Bani Tamim mendapatkan mandat pemerintahan, lalu mandat tersebut diserahkannya kepada Imam Al-Mahdi. Dari Abdullah bin Al-Haris bin Jazuz Zabidi, katanya, Nabi S.W.T. telah bersabda, akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah timur, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi yakni pemerintahannya. Hadis Riwayat Ibn Majah Pemuda Bani Tamim mendirikan pemerintahan Islam. Ia melakukan tugas yang amat besar dan berat, karena dialah yang disebut oleh Rasulullah S.W.T. dalam banyak hadisnya. Dari Atta Brani dalam Al-Ausat dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah telah mengambil tangan Ali dan bersabda, akan keluar dari sulbi ini pemuda yang memenuhi dunia dengan keadilan. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari pemuda Bani Tamim. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Dari kitab Al-Hawi Lil Fatawa oleh Imam Sayuti. Dari keterangan yang telah dijelaskan, bahwa pemuda Bani Tamim akan membangun pemerintahan Islam atau khilafah Islamiyah di negeri timur. Lalu dengan kewenangan dan kekuasaannya, ia membentuk pasukan khilafah untuk menyambut kedatangan Imam Al-Mahdi. Ketika kabar Imam Al-Mahdi telah muncul di Tanah Hijaz, maka pemuda Bani Tamim dan pasukan khilafah atau pasukan timur langsung berbayat kepada Imam Al-Mahdi dan menjadi pasukan pendukung Imam Al-Mahdi yang sangat besar jumlahnya. Ketika pemuda Bani Tamim dipertemukan dengan Imam Al-Mahdi, lalu beliau menyerahkan mandat kekuasaannya kepada Imam Al-Mahdi. Dan pada akhirnya Imam Al-Mahdi diangkat sebagai pemimpin pemerintahan seluruh umat Islam. Mengapa dikatakan pemuda Bani Tamim adalah Prince of Islam? Hal ini disebabkan antara pemuda Bani Tamim dan Imam Al-Mahdi terkait ikatan spiritual yang sangat kuat. Pemuda Bani Tamim berasal dari timur atau nusantara. Pemuda Bani Tamim adalah seseorang yang dicari oleh para raja-raja nusantara sebagai pewaris tahta nusantara. Namun saat ini beliau belum tampil dan hanya menunggu waktu yang tepat saat kemunculannya nanti. Saat kemunculan pemuda Bani Tamim, ketika negeri timur atau nusantara dilanda goncangan-goncangan, bencana dahsyat, dan terjadinya peristiwa-peristiwa besar, hingga mengakibatkan kaos. Lalu beliau diberi mandat oleh para raja-raja nusantara untuk menenangkan negeri timur atau nusantara. Beliau lalu mendirikan khilafah islamiah di nusantara dan bergelar sang halifah, king of the kings, ratu adil, prince of islam. Beliau menjadi pemimpin negeri timur atau nusantara, dan menjadikan negeri baldatun toy batun warob burgofur atau nusantara mercusuar dunia. Beliau nantinya akan membangun fondasi kebangkitan islam di negeri timur. Pada saat kemunculan Imam Al-Mahdi, lalu mandat tersebut akan diserahkan kepada Imam Al-Mahdi.